Oke, kok pertanyaannya sudah 2-3 langkah ke depan ya? Sudah langsung save. Oke, Mas Adit, langsung boleh diinfokan dulu. Sudah punya rencana berarti, Mas Re. Thank you, Mbak Anwar. Oke, ini belum beres berarti di save-nya tadi ya. Boleh langsung cara save-nya. Jadi, biar sekalian langsung dipostin di Instagram ya. Oke, teman-teman setelah tadi nanti jadi, ini gambarnya. Teman-teman bisa save-nya. Halo, Mas Re. Yes. Nah, teman-teman bisa save. Tentu tadi 2 ya. PowerPoint seperti biasa itu di save harus, Mas Re ya. Betul. Nanti takutnya ada yang... Buat sebagai master-nya ya. Betul. Supaya nanti kita bisa edit-edit lagi. Nanti bisa kita tambahkan. Nah, untuk yang kedua, itu di save sebagai gambar untuk di-upload di sosial media kita. Ya, di Facebook misalkan. Nah, cara save-nya adalah, ini pilih file. Ini save dulu, Mas Re. Yang pertama save dulu. Pilih file, kemudian save. Oke, tinggal taruh di mana penuh saya misalkan mau di desktop, Mas Re ya. Oke. Latihan. Latihan konten. Oke. Ini saya sudah save sebagai PowerPoint. Master-nya nanti kalau ada yang mau di-adit edit, saya akan buka file itu, Mas Re. Oke, kemudian yang kedua, untuk di-upload, maka pilih file, pilih save, ya. Eh, sorry. Pilih file, kemudian save as, Mas Re. Save as, ya. Save as. Atau teman-teman bisa, cara cepatnya, klik F12 di keyboard. Ya. Nah, nanti munculnya akan sama seperti ini. Kelihatan, Mas Re? Kelihatan. Ya, nanti pilih file-nya mau ditaruh di mana, saya di desktop. Kemudian save as tipenya, Mas Re, ini pilih yang JPEG. JPEG. Oke. Nah, ini akan menjadi gambar seperti foto, ya. JPEG. Nah, nanti taruh lagi di save. Oke. Nah, file itu nanti yang, ini kalau muncul seperti ini, pilih yang just this one saja, Mas Re. Misalkan untuk mau save slide itu saja, ya. Slide ini saja. Kalau banyak, misalkan dalam satu slide ternyata ada lima desain, nah, berarti pilihnya yang all slide. Oke. Kalau ini cuma satu, kan, saya pilih just this one saja. Oke. Nah, file yang itu, itu sudah menjadi file foto, Mas Re. Tinggal dipindahkan ke handphone, nanti tinggal di-upload di social media. Social media. Oke. Seperti itu, ya. Tadi yang nanya menduhanya. Oke. Oke, makasih ya. Langsung di-posting ya, Mbak Nua, hasilnya. Jangan lupa tag ya, cita-cita ya. At adityasan dan at monten. Ya. Oh, iya. Instagram saya langsung saja. Bregas Laksamana. Nah, at Bregas Laksamana. Oke. Ini Mohd Ramdhani sudah jadi tuh ya, Mas Mohd Ramdhani tuh. Wah, langsung upload, Mas. Jadi keluar. Ramdhani. Ya, boleh yang lainnya, kalau ada yang mau di-share screen, langsung aja. Yuk. Oh, ini belum di-multiple. Oke, udah saya multiple. Jadi langsung saja di-share screen kalau yang sudah jadi. Ya. Share screen itu boleh. Boleh yang jadi. Boleh juga yang nanya, Mas Bre, ya. Yes. Mungkin mewakili yang lain, nih. Jadi, kami... Wah, cara mau membuat kopi yang enak. Wih, gambarnya dapet banget, Pak Eri. Ini kok gak kelihatan di saya, ya? Coba di-back. Kelihatan gak di Mas Bre? Di Mas Bre kelihatan gak? Belum, belum. Tadi kelihatan. Saya ulang, ya. Coba. Saya ulang, ya. Kelihatan gak? Coba di... Ah, ini kelihatan. Sudah. Sip. Ini di-back. Cet kiri, kiri. Cet kiri, Pak Eri. Keyboard yang kiri. Panah kiri. Nah, itu tuh ujung... Udah. Nah. Udah, gini aja. Nah, sip. Stop. Sip. Kayaknya ini kurang panjang, Mas Bre, ininya. Saya pakai ini, Mas. PowerPoint ini, Mas. 16x9. Ya. Ini maksudnya gradasinya. Nah, kalau bisa dia... Ini kopinya ini masih nabrak. Tulisan membuat kopi. Yang tulisan kopinya ini masih nabrak. Ini, Mas Bre. Gambarnya. Jadi kurang panjang ya, Mas? Kurang kontras. Ya, kurang kontras. Berarti si gradasinya ini tinggal dipanjangin. 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 Betul. Wah, tapi ini udah... Konsepnya udah keren. Kayaknya barista juga jangan-jangan, Pak Eri. Paling nanti di akhir sesi ada outlet-nya, Mas Hadid. Oh, iya. Benar. Oke. Tapi secara teknik sih udah dapet. Buat teman-teman, karena tadi dijelaskan sama Mas Hadid kan untuk persiapannya itu harus ada kontennya dulu ya. Nah, ini yang penting tekniknya dulu aja. Nah, ini Pak Pras nih. Happy. Tertawa gembira lepas. Wah. Gak dapet banget nih. Keren, keren, keren. Ada masukan, Mas Hadid, buat Pak Pras? Udah keren, Mas Tri. Udah keren. Nah, tapi masukannya mungkin gini. Nah, ketika kita bikin sebuah struktur tulisan, Mas Tri, ya. Jadi, saya bilang tadi ada headline, ada juga body text. Tapi ini udah keren, Pak Pras. Nah, ketika kita bikin headline, tadi headline-nya udah oke, yang happy, Mas Tri. Nah, yang di bawahnya ini, kalau bisa nih, bisa lebih panjang mungkin tulisannya. Bisa dua baris, Mas Tri, ya. Atau buka, tadi punya Mas Hadid lagi. Oke, coba. Kayaknya sepertinya body text-nya enak kalau lebih dirapetin, Mas Hadid. Nah, ini juga bisa nih, Mas Bre, ya. Jadi, ini kadang-kadang ketika kita bikin tulisannya tambah gede, ini jaraknya agak panjang, Mas Bre. Ini ada jarak di antara kita. Nah, ini bisa dirapetin juga, Mas Bre, nih. Jarak di antara atas dengan bawah. Ini dengan cara pergi ke home, Mas Bre, ya. Pergi ke home. Ke home, terus di sebelahnya text direction, ini ada namanya line spacing. Commute, Mas Bre, commute. Oke, lanjut ke line spacing. Line spacing, gitu ya. Nah, di line spacing ini, pilih line spacing option. Oke. Kemudian pilih lagi line spacing. Ada yang tulisannya single, Mas Bre. Single ganti dengan multiple. Oke. Oke, kemudian add-nya ganti jadi 0,7 atau 0,8. 0,7 punya saya. Oke. Nah, ini nanti akan jadi tambah rapat. Kayaknya lebih enak dilihat, ya. Nah, jadi biasanya sih tulisan yang body text ini lebih panjang, sih. Lebih panjang. Dua baris, lah, minimal. Tapi terlepas itu, sih, kalau kontennya bagus, sih, bisa bagus-bagus aja, sih. Bener-bener. Kayak tadi, misalkan Pak Eri, gitu ya, cara membuat copy, itu kan satu-satu kalimat. Satu. Langsung gitu, ya. Betul. Itu bisa. Oke. Oke. Wah, yo, monggo. Ya, go, kayaknya, nih. Nah, ini ada Mbak Anggi. Wah. Gue langsung non-node. Happy-happy is being together. Sama, mantap, mantap. Gambarnya sama. Tapi kita melihat secara teknik gradasinya dulu, ya. Secara teknik gradasi, betul. Secara teknik gradasi udah pas, nih. Secara teknik gradasi udah oke banget. Tinggal nanti ditambah. Saya tambah masukan mungkin tetap di tadi body text-nya. Usahakan untuk, apa namanya, untuk headline, itu pakai tulisannya yang gemuk tinggi besar. Gemuk tinggi besar, ya. Nah, buat teman-teman, pokoknya pilih font, ya. Jadi kami di link Google Drive-nya juga sudah melampirkan folder font. Tinggal di-download dan install aja. Yang Avenger seperti Mas Adi tadi praktekan di situ ada. Sudah ada. Pro-trace ada. Pokoknya banyak lah di situ. Banyak, banyak font. Yuk, ada lagi, ada lagi. Atau ada yang mau ditanyakan. Atau kami membuka secara tutorial. Jadi, silakan share screen. Jika ada yang kesulitan, nanti akan kami tutorial langsung dari sini. Yes. Yuk, silakan. Kata Mas Krishna Yudha, masih nyoba-nyoba atur kontras. Pokoknya kalau yang gambarnya kiri-kanan, tinggal pilih linear right atau linear left, ya. Betul, betul. Oke, tiga komponen gradient shock-nya itu posisinya 0, 50, 100. secara posisinya. Nah, itu tinggal diatur aja. Yuk, monggo-monggo. Ada yang mau ingin ditanyakan? Atau ada kesulitan, monggo di-share screen? Oke. Kayaknya udah jago-jago, Mas Brini. Langsung nanti di-upload mungkin, ya. Yes. Sambil menunggu yang share screen kali, Mas Hadid, ya. Sip. Saya nyoba kali, ya. Nah, Mas Brini biasanya langsung nyoba, nih. Nah, jadi ini sudah, sudah muncul. Sudah muncul canvas untuk Instagram. Yes. Sudah di-setting, Mas Brini, ya. Sudah di-setting. Tinggal saya insert picture. Kalau tadi kan Mas Hadid mempraktekannya copy paste, ya. Yes. Mas Brini pakai yang? Insert picture. Insert picture. Oke, foto. Karena tadi happy, ya, judulnya, ya. Saya pakai ini, deh. Happy. Nah. Oke. Oh. Too happy, Mas Brini, ya. Happy. Oke. Karena kelebihan di-crop, teman-teman. Biar enak sebenarnya, ya. Biar enak. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, nggak di-crop juga. Cuma biar enak aja, gitu. Kurang pas, gitu. Nah, kalau untuk crop, sesuai canvas, teman-teman bisa lihat di ujung ruler itu ada garis merah putus-putus. Itu berarti tandanya kalau sudah di pinggir, itu berarti sudah on frame. Yes, sudah pas, ya. Pas, sudah. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah kiri, itu yang jadi. Nah, ini saya kelebihan. Kelebihan. Oh, ternyata atasnya juga, Mas Adit. Nah, ini. Mantap. Oke. Masuk ke gradient shape-nya. Caranya insert, shape, pilih kotak. Yes. Oke. Setelah dapat kotak, teman-teman klik kotaknya dengan klik kanan. Kemudian format shape. Kemudian klik fill. Kemudian gradient fill. Nah, kalau gradient stop saya ada empat, nah ini silakan aja dibuang satu. Caranya bisa di klik, dilepaskan, keluar. Digeser. Digeser keluar. Seret keluar. Klik X. Kalau dua, tambahin aja plusnya satu. Oke, tipenya harus linear. Direction-nya, saya pilih yang linear up. Misalkan. Oke. Nah, warnanya saya hitamkan semuanya. Eh, kayaknya ini bagus putih ya? Putih kayaknya, Mas. Putih. Karena terang. Oke, berarti saya putihkan semuanya. Oke, gradient stopnya 0, 50, 100 secara position. Ya. Nah, untuk transparansinya. Oke, saya mulai dari sini 100 persen. Nah, ini saya menggunakan linear down ya. Jadi, dibalik. Kalau tadi Mas Adit yang 100 persen itu yang paling depan. Nah, ini saya yang dari belakang. Yang kedua, yang 50 persennya itu posisinya 30 sampai 50. Yes. Oke. Oke, udah pas. Yang terakhirnya 0 sampai 20. Kayaknya segini pas ya. Nah, karena masih ada garisnya. Klik line. Kemudian no line. Oke. Ini saya tinggal tarik aja. Oke. Nah, itu kadang suka ada yang lupa juga, Mas Rie. Nah, untuk misalkan. Kayaknya masih kurang nih gradasinya. Nah, ini teman-teman tinggal naikin aja nih. Naik turun kan ini ya. Betul. Jadi, tinggal dibesarin aja kotaknya ya. Besarin. Kemudian insert di home. Kemudian ke text box. Saya apa? Terkejut. Eh, happy tetap happy ya. Happy, happy. Happy. Semangnya happy. Malam-malam tetap happy. Nah, untuk memperbesar font ya. Klik control dengan cara cepatnya. Kemudian tekan kurung-kurawal. Oh. Ya, tekan control. Jadi, nggak perlu di klik di font-nya. Yes. Saya coba pakai Arial Black kali ya. Boleh. Nah, ini font yang pasti udah ada sih. Ini bawaan. Yes. Bawaannya ya. Oke. Terus, saya biasanya siapin dulu tulisannya. Kira-kira apa nih, Mas Adit? Happy. Kesenangan sejati adalah kesenangan ketika dibiarkan kejutan. Ya. Oleh suami. Ini masih single. Oh, masih single. Oleh gebetan. Oleh gebetan. Nah, ini harus sama ya. Arial juga ya. Arial Black. Ya, boleh pakai Calibri juga masih bagus tuh, Mas Bre. Nah, kira-kira warna yang cocok apa nih? Boleh warna rambutnya tuh, Mas Bre. Bisa. Warna rambut ya? Ambil warna rambut. Karena shape-nya itu terang, berarti tulisannya harus gelap. Gelap, betul. Oke. Walaupun sama-sama hitam, tapi kayaknya hitamnya beda deh. Tuh kan. Iya. Memang suka beda-beda dikit, tapi jadi bikin warnanya selaras, Mas Bre. Benar-benar. Oh ya, kalau untuk body text-nya jangan yang tebal ya. Berarti bisa Calibri. Saya yang Calibri. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan posisi kayak saya nih. Kalau misalkan ada satu kata itu sendirian di bawah. Misalkan ada tiga baris gitu ya. Satu katanya ada di bawah. Itu kayaknya kurang enak ya, Mas Aditya. Kurang enak. Karena biasanya kesendirian itu nggak enak, Mas Bre. Ah, benar. Curhat, Pak. Jadi mendingan saya duain. Jangan diduain juga, Mas Bre. Oh, jangan diduain. Maksudnya dibikin dua baris. Ya. Bikin dua baris. Temenin, maksudnya. Temenin. Atau saya bikin gini. Bisa juga, kan? Bisa. Oke. Terus, jangan lupa ada tanda petik. Tanda petik ya. Supaya lebih ini aja sih. Apa namanya ya? Lebih kayak kuat-kuat gitu aja, Mas Bre. Oke. Oke. Kurang kelihatan. Sudah. Oke. Kurang lebih seperti ini. Sip. Oke, Mas Bre. Sudah jadi teman-teman gimana nih? Sudah pada jadi? Silahkan monggu kalau dia mau di... Apa? Di share screen ya. Oke. Yuk monggu ada yang mau di share screen? Oke. Ada, ada, ada. Oke, kalau mungkin sambil menunggu, Mas Adit. Oh, ini ada nih. Oh, ada. Dari Mbak Nur. Cahaya. Wah. Wih, saya pikir. Wih, ini keren sendiri. Keren ya. Cara teknik, tapi oke. Cara penggunaan ini saya baru lihat. Dan hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Iya. Tidak anti mainstream, ya? Tidak anti mainstream. Di tengah sendiri. Oke. Mbak Nur baru lulus atau gimana? Mas Adit, sambil menunggu yang lainnya share screen, kayaknya kita lanjut ke teknik berikutnya ya. Yes, betul ya. Masih ada teknik lagi nih yang mau di sharing, Mas Adit ya. Teknik yang kedua. Oke. Nah, tadi teman-teman bisa berkreasi sebenarnya ya dengan teknik beradasi ini bisa dijadikan apa aja oleh teman-teman gitu ya. Yang pasti membuat sebuah tulisan kita kontras dengan teknik yang simpel sebenarnya, Mas Re. Oke, yang kedua yang akan kita pelajari, Mas Re, adalah membuat desain yang kreatif dengan penggunaan namanya mood shape, Mas Re. Oke. Ini supaya desain kita itu enggak polos-polos amat nih, Mas Re. Nah, mood shape ini biasanya juga saya melihat beberapa iklan pakai model seperti ini, Mas Re ya. Kayak pernah saya lihat Eger Aser. Nah, di postingan saya pernah juga saya nyunggung. Bukan nyunggung sih, cuma memang apa ya. Bisa sebenarnya desainnya. Seperti itu juga dibikin hanya dengan menggunakan PowerPoint, Mas Re. Ya, ini mungkin bentuk lainnya nih, Mas Re. Oh, jadi enggak hanya kotak ya? Bisa segi 6. Enggak hanya kotak. Bisa segi 6. Bisa bulat. Bisa bulat. Rotation. Terus bisa apa lagi? Bisa belah ketupat. Oke. Bisa lingkaran bulat-bulat ya. Teman-teman bisa. Nah, bisa juga seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Yes. Nah, ini akan kita buat, Mas Re ya. Oke, seperti biasa, langsung saja praktek, Mas Re ya. Langsung? Udah jago-jago semua nih, Mas Re. Oke, jadi langsung buka satu halaman yang tadi. Saya pakai yang tadi aja, Mas Re ya. Oke. Kelihatan, Mas Re? Punya saya. Kelihatan. Oke. Nah, saya akan buat halaman baru, Mas Re. Dan saya akan menggunakan foto yang sama. Teman-teman boleh nyari lagi. Saya pakai yang sama aja, Mas Re ya. Bapak gimana? Oh, iya, iya, iya. Saya sekarang sebenarnya kan tekniknya bisa beda. Teknik tekniknya ya, Pak. Betul, betul, betul. Oke. Ini fotonya teman-teman bisa masukin dengan cara yang tadi. Tapi saya variasinya sekarang akan menggunakan namanya merge shape. Tadi saya pakai ada yang kotak, ada yang bulat, dan sebagainya. Nah, hari ini saya mau pakai yang beberapa kotak, Mas Re. Oke. Sorry. Sebentar, Mas Re ya. Kursornya saya hilang. Berarti error, Pak. Laptop Anda, Pak. Oke, sip. Sudah muncul lagi ya. Oke. Oke, teman-teman bisa masuk, membuat kotak-kotaknya dulu, Mas Re, sebagai pemotongnya tadi. Ini teman-teman bisa bikin kotak. Kalau mau kotaknya presisi, teman-teman bisa sambil tekan sip ya. Oke, tekan sip. Tekan sip ya di keyboard. Oke. Sip. Nah, saya akan bikin beberapa kotak. Nah, kemudian kotak ini nanti, ini akan saya perbanyak, Mas Re. Biasanya kalau Mas Re perbanyak, dipakai apa, Mas Re? Di fotokopi, Pak. Maksudnya kontrol KC, kontrol copy, kontrol paste. Itu udah nggak zaman, Mas Re. Nah, ada. Terus zamannya? Sekarang menggunakan namanya duplikat, Mas Re. Duplikat itu kontrol D. Oke. Cus, itu langsung, Mas Re. Kalau duplikat itu nggak usah kontrol D. Nggak usah kontrol C, kontrol V ya? Nggak usah, nggak usah. Pakai duplikat. Jadul ya, saya? Jadul, Mas Re. Oke. Saya mau bikinnya jadi belah ketupat aja, Mas Re. Jadi, saya akan rotate ya, Mas Re. Tapi sebelumnya saya akan duplikat lagi ke bawah. Kontrol D lagi. Oke, saya akan bikin duplikat ke bawah. Oke, pastikan biar bagus nih, presisi, Mas Re ya. Si bol, apa? Kotak-kotak apa, selisih. Ya, selisihnya ini, supaya keren. Oke, kontrol D lagi. Saya akan bikin tiga baris. Nah, yang perlu diingat, kotak-kotak yang nutup ini, Mas Re, justru nanti adalah kotak yang akan memunculkan gambar. Oke. Jadi, pastikan teman-teman nanti bisa membuat kotak. Nih, ya. Jadi, kalau bisa sih di area mukanya ini kita full-in aja, Mas Re. Oke. Nah, ini bisa di rotate. Jadi, kira-kira punya saya akan seperti ini, Mas Re. Ya, tutup. Oke. Nah, supaya lebih bervariasi, saya akan panjangkan yang ini, ya. Jadi, nggak kotak doang, gitu, Mas Re. Yang ini saya kecilkan. Oke. Mas Adit, itu sebelum di rotate, kotaknya di grup dulu, ya? Ya, di grup. Supaya bareng, gitu, ya, ngerotetnya. Oke. Terus, yang ini saya panjangkan dua. Panjangkan dua, panjangkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Teman-teman bisa bervariasi dengan kreatifitasnya masing-masing. Iya, ya. Oke. Nah, ini kotaknya ini kan masih, ini, Mas Re, ya. Masih terpisah-pisah. Yes. Ya. Nah, kotak-kotak yang terpisah ini harus kita satukan, Mas Re. Ya. Oke. Disatukan dulu supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti negara NKRI. Paling penegasan ini, Mas Adit. Ada, Mas Re. Kayak tadi, jadi yang di grup sama Mas Adit ini hanya untuk menggeser aja, ya? Ya, untuk merotet aja, supaya, apa, nanti supaya muternya nggak satu-satu, gitu. Nah, tapi buat ke teknik merk shape-nya jangan di grup. Jadi dikembaliin lagi. Betul. Ini harus dipisah lagi, Mas Re, ya. Harus dipisah lagi. Oke. Karena kalau grup itu, apa ya, dia nggak bisa menyatu selamanya, ya. Betul, Mas Re. Ini justru karena di grup ini, ini bisa dipisahkan lagi. Jadi ibarat grup itu seperti pacaran, Mas Re, ya. Walaupun kelihatannya bersatu, tapi dengan mudah dipisahkan. Nah, beda dengan nanti yang akan saya grup ini, ya. Nah, sekarang menggabungkannya bukan pakai grup lagi, ya. Kita akan menjadi benar-benar jadi satu. Ini namanya dengan medsap, eh, medsap, Mas Re, ya. Oke. Jadi medsap. Medsap namanya union, Mas Re. Oke. Jadi teman-teman bisa blok dulu, ini pertama. Blok dulu, kotak-kotak yang mau digabungkan. Blok semuanya, kotaknya, oke. Ya, kemudian. Kotanya jangan ya, kotanya jangan ikut. Kotanya jangan. Nah, yang kotak-kotaknya aja. Nanti pilih shape format, Mas Re. Shape format. Kemudian ada medsap, ya. Oke. Nah, ada namanya union. 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 Nah, ketika sudah di union, ini kotak-kotak ini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Hampir sama seperti grup. Tapi beda ini. Kalau grup tadi diibaratkan seperti pacaran, Mas Re. Kalau menggunakan union ini seperti pernikahan, ya. Oke. Susah sekali dipisahkan. Bagaimana cara dipisahkannya? Nanti aja. Oh ya, buat teman-teman. Coba, ya. Oke, buat teman-teman, kita informasikan dulu, ya. Sebelum nanti terjebak. Jadi, medsap ini ada di fitur PowerPoint minimal 2013. Betul, ya. 2013 ke atas, ya. 2013 ke atas. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukan shape format ada magshape, nah, berarti teman-teman menggunakan PowerPoint di bawah 2010. 2013. Eh, 2013. Sorry, 2013. Ya. Jadi, kalau mau muncul, ya silahkan teman-teman upgrade. Oke. Oke, sudah di union. Sudah di union, nih. Nanti teman-teman tetap tempatkan. Tips-nya adalah, jangan memotong muka, Mas Re. Betul. Ini kasihnya nanti. Mukanya ke belah. Oke, setelah kotak-kotak ini saya siapkan, saya akan memasukkan gambarnya ke dalam kotak-kotak ini, Mas Re. Oke, caranya kita akan menggunakan namanya moodshape, moodshape, ya. Namanya adalah intersect, Mas Re. Caranya bagaimana? Ini ingat urutannya. Klik gambarnya. Oke. Klik dulu gambarnya, Mas Re. Oke. Tekan shift di keyboard. Tekan shift di keyboard. Kotaknya. Oke. Klik shape-nya. Oke. Urutannya harus gambarnya dulu. Kemudian pilih kotaknya. Oke. Kalau kebalik, nanti Mas Re akan contohkan apa yang akan terjadi. Soalnya yang bencana-bencana itu nanti Mas Re biasanya yang mencontohkan. Oke, ya. Saya ulangi ya. Klik gambarnya. Tekan shift di keyboard. Klik kotaknya. Oke. Kemudian pergi ke shape format. Nanti ada formatnya, nanti akan ada dua, Mas Re ya. Kalau kita pakai yang 2013, namanya sama format dua-duanya, kalau nggak salah ya. Kalau 2019 atau 365 kayak punya saya, ada shape format dan ada picture format. Teman-teman pilih yang shape format. Atau formatnya yang di sini, Mas Re. Yang bukan yang kedua ujung lah ya. Shape format. Pilih ada mood shape di ujung kiri. Ada mood shape. Kemudian pilih intersect. Oke, dengan ajaib, Mas Re, gambarnya akan masuk. Itu dia. Ini dengan sedikit variasi, kita sudah menciptakan gambar yang berkreasi, Mas Re ya. Dan caranya mudah kan? Oke, ya. Oke, sudah masuk seperti ini ya. Ini bentuknya bisa yang lain. Kalau misalkan gimana nih, Mas Re? Kok kayaknya punya saya nggak pas nih orangnya? Teman-teman bisa geser-geser menggunakan crop. Ya. Bisa digeser-geser nih. Oh, saya selesai ini ya. Jadi bisa disesuaikan. Masih bisa disesuaikan. Oh, bisa masuk ke kiri nih. Misalkan gitu ya. Oke, kalau sudah crop lagi. Oke, ya. Sudah jadi seperti ini, Mas Re, saya tinggal tambahkan. Oke. Oke. Saya tinggal tambahkan. Tulisannya, Mas Re. Tulisannya juga pakai yang ini lagi, Mas Re ya. Oke. Jadi jangan lupa sudah ada desainnya. Ada juga kontennya, Mas Re ya. Jadi ada tulisannya dong. Oke. Nah, biar cepat nanti contohnya saya pakai. Kalau yang teks kan sudah pada bisa, Mas Re. Ya. Nah, ini tulisannya. Karena tadi putih. Saya bisa ngambil sekarang yang hitam, Mas Re. Oke. Warna bajunya. Ini saya kecilin, biar muat di sini. Oke. Atau saya kecilin lagi ya. Nah, ini biar cucu, saya juga pakai rata kanan, Mas Re. Jadi diposisikan ya. Kalau headlinenya itu ada di kanan, berarti rata kanan. Headlinenya di kiri, rata kiri. Kalau di tengah, di tengah. Happy-nya juga tulisannya sepertinya harus saya ganti, Mas Re. Saya juga pakai warna. Kayak kuning, bagus tuh. Kuning, ya. Kuning gelap gitu. Wih, benar. Tetap ya. Oke. Oke, tinggal di sini ya tugasnya tinggal bervariasi aja sih, Mas Re. Saya biasanya kalau backgroundnya supaya nggak putih-putih amat. Teman-teman bisa juga pakai, biar nggak polos banget gitu ya, putih. Nah, teman-teman bisa pakai gambar yang tadi, Mas Re. Tapi, apa namanya, warnanya dibikin jadi blur gitu. Oke, contohnya gimana? Contohin dong. Bisa nggak sih bikin blur? Bisa, Mas Re. Ini gambar yang tadi. Saya mau jadikan background, Mas Re. Oke. Saya copy. Saya paste di sini. Oke, saya taruh belakang ya. Send to back, Mas Re. Oke. Kalau begini kan jelek ya, Mas Re. Nah, ini bisa diatur gambarnya dengan picture format, Mas Re. Oke, picture format. Nah, ada di, adanya, ada color nih. Oke. Color di sini. Ada pilihan misalkan washout nih, yang putih gitu ya. Coba. Ya. Ini udah keren. Wih, iya ya. Backgroundnya agak sepi. Saya bisa tambahkan juga nih. Ini kan masih kelihatan gambarnya. Saya tambah lagi artistic effect, Mas Re. Ada namanya blur. Ya, ini. Bukan efek bokeh di kamera gitu bisa ya? Bokeh, bokeh, bokeh. Nah, ya. Agak ngeblur ya. Belakangnya, Mas Re ya. Teman-teman bisa bervariasi. Satu lagi. Saya sudah punya satu karya yang bisa saya upload di social media. Oke. Dengan cara desain yang mudah. Oke. Kalau kata Pak Muto nih, fitur Corel Killer ini, Ma. Mas Adit bisa di-back ulang sebentar lagi, Mas. Tadi, Mas. Nah. Bisa. Akhirnya diomelin, kan. Kecepatan sih. Yang mana, Pak? Emang gitu, Pak. Yang picture tadi itu, Mas. Picture format, Mas. Yang tadi kan background-nya putih. Oh, iya. Ada seninya. Oh, yang ini doang, Mas Re. Kalau dari awal nanti, Mas Re. Oke, saya. Ini dari sini ya, Pak, ya? Ya, dari situ. Oke. Ini polos nih, Pak. Kosong ya? Kosong. Tangan saya kosong, Pak. Ya, siap, Mas. Maaf ya, Pak. Saya suka bercanda, Pak. Ya, nggak apa-apa. Biar seger, Mas. Kurang ajar kamu sama orang tua, ya. Oke, saya copy gambarnya. Copy. Saya masukin ke gambar yang ini. Ini kan numpuk di atas, ya? Iya. Dia menghalangin pemandangan. Kita taruh ke belakang dengan pilih fixture format. Ada send backward, ya. Pilih yang send to back. Send to back, ya. Send to back. Oke. Nah, sekarang udah ada di belakang sebenarnya. Ya, semua gambarnya masih jadi tabrak-tabrakan begini, gitu ya. Ya, ya. Nah, ini bisa diganti warnanya dengan pilih fixture format. Terus di kunjung kiri ada namanya color. Color. Color ini untuk mengganti warna. Nah, ada pilihan recolor. Sebenarnya bisa ada hitam putih, gitu. Sebagainya saya pilih yang washout. Washout itu putih, gitu ya. Tapi agak berwarna sedikit. Nah, langsung jadi, Mas Bre. Oke, supaya belakangnya ini gak jelas-jelas banget namanya background, karena harus ngeblur, gitu ya. Nah, ini pilih lagi namanya artistic effect. Oke. Di artistic effect ini ada namanya blur di ujung kanan kedua dari atas, ya. Ada blur. Nah, ini agak ngeblur, kan. Bisa dilihat dari band-nya nih, Mas Bre. Iya, iya, iya. Kelihatan-kelihatan. Oke. Gimana, Pak Eri? Oke, ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, mantap. Sip, ya. Oke, teman-teman. Ada yang udah jadi atau perlu diulang dulu? Oke. Oke, kita sambil baca. Ulang, Mas. Yang background putih. Yang tadi, ya. Oh, ini. Pak Made, silahkan. Mereka nanti kita ketemu lagi, Pak Made. Ya, Pak Made, ya. Oke. Karena tadi mungkin ada yang kecepatan, saya coba praktek, ya, Mas Hadith. Boleh, boleh. Nah, sambil menunggu teman-teman juga mencoba, gitu ya, teknik yang satu ini. Ini bisa bervariasi banget. Tadi bentuknya bisa sesuai keinginan, Mas Brie, ya. Nah, nanti Mas Brie juga akan mencotokkan yang kedua kalinya buat teman-teman. Oke. Jangan malu bertanya, ya. Nanti sesat di jalan, Mas Brie, ya. Malu bertanya sesat di jalan. Berani bertanya susah kemudian, Pak Adith. Saya sama, ya. Saya control V, ya. Oke. Gambar yang sama aja. Kemudian kita cari mark shape-nya dengan insert. Oke. Mas Briega ini, muter-muter, nih, ya. Iya. Saya pokoknya muter-muter, Pak. Memang Mas Brie itu selalu anti-man-stream. Anti-man-stream. Oh, ini ternyata menjadi sebuah simbol. PlayStation, Pak. Oh, PlayStation. Oke. Ketika sudah insert shape-nya, oke, caranya yang ini, ya. Diklik semuanya, shape-nya. Oke. Jangan sama gambarnya. Kemudian klik format, mark shape, union. Jadi dia jadi satu. Iya. Oke. Oke. Setelah jadi satu. Saya akan meng-intersect. Yang pertama, ya, karena tadi Mas Adit bilang, kalau misalkan yang salah ada di saya, saya klik dulu misalkan shape-nya, nih. Shape-nya dulu saya klik, kemudian baru gambarnya. Saya intersect. Jadi kayak gini. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, ya. Nggak jadi apa-apa. Jadi yang harusnya adalah gambarnya dulu, kemudian baru shape-nya. Nah, kalau untuk yang 2013, formatnya itu benar-benar ketuker, dia ada di drawing tools, ya. Drawing tools, kemudian map shape, intersect. Oke. Kemudian ini sama saya copy aja. Oke. 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 Nah, yang seperti Mas Adit ya, kalau tadi masih yang bingung atau lupa. Jadi gambarnya saya ctrl C, kemudian saya taruh di ctrl V. Wah, ketutup ya, Mas. Nah, ini kan kalau tadi Mas Adit coba ngasih taunya desain backward, ya. Nah, karena saya kan kalau desain backward, karena hurufnya ini belum jadi satu, jadi dia satu-satu. Nah, saya akan menginfokan. Jadi, di PowerPoint ini juga sama bisa seperti Photoshop. Nah, kalau dilihat di screen saya, kan ada send backward, ya. Kalau bring forward berarti dikembalikan. Saya akan pilih selection pen. Oke, kelihatan selection pen? Nah, kalau teman-teman pernah menggunakan Photoshop, jadi selection pen ini seperti layer. Jadi, kalau misalkan picture 14, tadi, nah ini kalau saya off-kan, atau saya kedipkan, istilah mata gitu ya, dan ini tidak akan muncul. Bisa juga saya tarik ke paling bawah. Nah, kayak gitu. Jadi, PowerPoint itu juga bisa seperti Photoshop. Nah, ini sama. Saya klik aja picture 14-nya. Ya, ini background-nya. Kemudian saya klik format. Kemudian ke color. Ya, color-nya ini washout. Atau misalkan coba yang lain, ya. Saya pakai ini gray. Ini pakai yang ini aja, orange. Kemudian, saya pakai artistic efeknya, saya tambahin ada efek ngeblur. Nah, ini dia. Nah, tinggal tulisannya aja. Saya ruah. Misalkan, saya pakai biru ini. Oh. Oke. Kurang, kurang, kurang. Misalkan, seperti itu. Oke, jadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi section pen ini ya. Tadi saya ulas lagi. Di section pen ini, itu kita bisa menonaktifkan gambar secara sementara. Misalkan, intersect-nya mau saya nonaktifkan. Nanti munculkan lagi. Atau textbook-nya. Tinggal dikirimkan lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Gimana, Mas Adit? Oke, mantap. Tinggal kita menunggu yang hasilnya dari teman-teman. Nah, tuh. Mas Muhammad Ramdhani tuh. Sudah share. Wah. Coba. Oh, ini sih. Keren ini. Ini yang mana ya? Sudah saya lihat. Oke. Jadi pakai tiga ini ya. Tiga kotak, Mas Rea. Tiga kotak. Tiga kotak. Keren, keren. Bang Ramdhani. Ya. Yuk, siapa lagi? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan bisa di kolom chat atau langsung ya. Pak Eri, gimana? Udah jadi, Pak Eri? Ya, Mas. Saya mau nanya nih, Mas Bre. Boleh, boleh. Itu yang... Apa namanya? Tadi eyedrop itu gimana, Mas? Oh, oke. Oh, eyedrop. Tampilin ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi kalau mau eyedropper, kita klik font-nya. Diklik dulu ya. Diklik dulu. Kemudian di blok. Setelah di blok, pilih ke font color. Font color. Terus yang ini, Pak. Paling bawah ada eyedropper. Kita klik eyedropper. Terus sudah, kita pilih. Kita mau ambil sampel warna yang mana? Giginya misalkan. Ya. Langsung di itu ya? Klik aja. Iya, klik aja. Oh, langsung di klik aja. Otomatis ya, Mas? Otomatis. Oke. Ini si eyedropper ini memang fungsinya untuk mencuri warna, Pak Erick. Iya, Mas. Jadi diupayakan dari warna gambar ya, biar kontras ya. Iya. Supaya selaras sih. Supaya selaras ya. Supaya selaras. Tapi pakai warna yang lain boleh sebenarnya. Pakai putih, misalkan pakai hitam. Gak apa-apa. Cuma biasanya kalau kita kan... Tadi itu yang aplikasi... aplikasi apa, Pak? Ya, tadi kan... Tadi diajarin sama Mas Adit itu ini. Apa namanya? Kombinasi warna. Oh, iya. Itu di mana penerapannya ya, Mas? Kombinasi warna tadi? Oh, iya. Sama nanti pakai ini juga, Pak Erick. Pakai eyedropper nanti dicuri warnanya. Gitu. Jadi misalkan... Kita pilih... Kayak misalkan saya nih ya, Pak. Iya. Saya kan coba menganut prinsip ricis tadi ya. Repitation. Kalau saya sih biasanya menggunakan warna-warna yang sudah ada di unsur gambar. Iya. Unsur gambar. Pakai saya selalu menggunakan eyedropper. Cuma kalau yang tadi, dari referensi warna yang ada, ada lima warna kan, nanti misalkan kita hurufnya mau pakai warna. Itu nanti dicuri lagi pakai eyedropper. Tapi nanti ininya, kalau gambarnya nggak sesuai dengan warna itu, itu yang bisa jadi kontradiktif ya. Kalau gimana, Pak? Maaf. Jadi kan misalnya gini, kita kan warna itu untuk referensi kan. Misalnya dari lima warna, kita ambil tiga warna referensi. Betul. Lalu kemudian kita mau masukkan gambar. Gambar itu bisa ada kemungkinan, nggak sesuai kan, dengan tiga warna tadi kan. Betul, bisa-bisa. Itu gimana ininya, Mas? Apa waktu kita milih di peksel, sudah nentukan warna yang sesuai dengan tiga referensi warna tadi? Nah, bisa. Masalah ada atau masalah pilihan? Enaknya sih seperti itu, Pak. Tapi bisa diatasi juga dengan tadi, gradasi. Misalkan, kalau nabrak warnanya, bisa pakai gradasi dulu. Dihalangin sama gradasi, supaya warnanya tetap kontras. Begitu. Ini kalau nanti ada waktu, coba kita praktekkan ya. Kalau yang color itu, kalau misalnya nanti kita, biasanya kita upload gambarnya, nanti langsung keluar tuh, Pak Erie. Lima warna referensi. Dan biasanya, itu titik-titik dari gambar tersebut. Betul. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi, Mas Adit. Cara save-nya gimana ya? Oke, saya ulang ya. Mas Bregas berarti ini, Mas. Karena ada dua slide, jadi saya simpan file master-nya dulu. Saya simpan di desktop. Latihan. Monten. Misalkan. Di desktop. Oke, setelah saya master-nya sudah. Misalkan saya mau, yang slide nomor 2-nya aja. File. Kemudian save as. kemudian pilih kita mau taruh di folder mana. Untuk save as tipenya, yaitu pilih JPEG. Oke. Kalau untuk posting Instagram, Facebook, itu JPEG ya, Mas Adit ya? Tapi kalau untuk yang dipresentasikan, atau di... apa? Mau dikirim itu dengan PDF ya? Ya, kalau... Atau mau cetak banner. Misalkan cetak banner, cetak flyer, PDF. Tapi kalau untuk posting di media sosial, itu pakai JPEG. Kemudian save. Akan muncul with slides, do you want to export? Itu pilih just this one. Jika ingin men-save slide yang kedua aja. Tapi kalau dua-dua slide-nya, itu I'll slide. Wah, ini kenapa nih Mas Adit? Wah, harus di restart. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba saya... Kalau terjadi seperti itu, di-save aja dulu yang penting PowerPoint-nya. Nah, nanti ketika di-save lagi, ini nggak apa-apa gitu, masih ada. Yes. Nah, sudah. Oke, sip. Jadi udah yang pilih just this one ya, Mas Priya. Coba kita cek dulu ya. Nah, ini udah nih. Latihan konten. Ini belum kelihatan sih kalau di sini, Mas. Oh, belum kelihatan ya. Oke, seperti itu. Oke, ada yang nanya lagi. Mas, maaf. Out of topic. Oke, nggak apa-apa. Mau nanya gimana caranya bikin background grafik dan cara ngeditnya? Terima kasih. Oke, itu dari Mbak Vania Lau. Oke, Mas Adit nanti bisa tanggapi ya. Kemudian dari Pak Multon, baik, kan gini di aneh pas union kenapa kotaknya malahnya tuh ya? Padahal masing-masing kotak terpisah. Oke, Mas Multon mungkin bisa di-share screen biar kita tahu secara spesifik. Kenapa, kenapa? Oke, kalau yang ada masalah boleh di-share screen ya. Nanti biar kita langsung lihat. Oke, coba kita pahami bareng. Pak Multon? Masih, Pak Multon. Ya, Adit. Pas di union. Oke. Gimana, Pak Multon? Live-nya di handphone nih. Oh, gitu. Oke. Jadi, coba saya tanggapi dulu ya. Pas di union, kotaknya malah nyatu. Ya, nyatu jadi kayak memakai format apa ya. Group. Kayak di grup ya? Ya, jadi bukan. Jadi, kotak itu nggak terpisah, malah nge-blend. Nge-blend. Sisinya jadi nge-blend. Mungkin begini, Mas Brea. Boleh, saya share, Mas Brea. Apa ya? Saya coba dipahami. Jadi, nge-blend itu yang terjadi adalah, memang si union ini tugasnya untuk nge-blend, Mas Brea, sebenarnya. Jadi, nge-blend itu, mungkin maksudnya gini ya. Ketika kotaknya ini, memang nggak ada pemisah, Mas Brea. Ini ada satu. Nah, bener-bener gitu, Kang. Ya, ya. Terus kemudian ada satu lagi nih. Ulat misalkan ya. Nah, karena ininya tuh, maka pasti akan nge-blend nih, Mas Brea. Oh, ya, ya. Nah, posisinya udah misah tuh. Udah ada batas dari masing-masing sisi. Tapi pas itu kok malah jadi nge-blend begitu dia. Oh, sudah terpisah? Udah ada jaraknya? Bener, udah misah masing-masing. Berdiri di kaki masing-masing, tapi malah kok jadi kayak gitu ya. Nah, itu dia, Pak Multon. Jadi, filosofi union itu emang tadi, seperti Mas Adit bilang, seperti pernikahan. Walaupun sedikit ada jarak, tetap juga. Oke, Mas Adit, tolonglah itu. Pak Multon, solusinya. Maksudnya udah misah begini nih? Udah misah begini. Iya, benar. Pas di itu, pas ditarik. Ini bisa nih. Ah, ya, jadi nyatu malah. Oke, coba ya, Pak. Jadi gini. Jadi nge-blend maksudnya. Di blok. Gini kan. Ya. Di blok. Jadi union. Iya. Ini kan memang jadinya itu nih. Tapi pemisahnya nggak ada gitu. Ah, ya. Nge-blok. Jadi warna pemisahnya itu jadi nge-blok. Oh, mungkin nanti dicek lagi. Takutnya nih. Takutnya ada orang ketiga nih, Mas Bre. Nah. Orang ketiganya bersembunyi nih. Misalkan gini ya. Sudah jadi ya. Ini misalnya ya. Ini ada orang ketiga di belakang nih. Orang ketiganya ternyata dia, ini Mas Bre. Apa namanya? Nggak kelihatan gitu. Orang ketiga nggak kelihatan. Ini kan kayak Misani. Tetapi ketika di blok. Kemudian saya shape. Saya union. Nge-blend, Mas Bre. Jadi orang ketiga ini emang merusak hubungan rumah tangga. Jadi nanti dibikin lagi aja, Pak Multon. Oh, iya kan? Bener. Ada orang ketiga kan? Ada orang ketiga. Nah, itu dia, Pak Multon. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Orang ketiga kadang nggak kelihatan memang, Mas Bre. Cuma berdampak. Cuma berdampak. Cuma terasa gitu ya. Oke, oke. Thank you, Pak Multon. Oke, Mas Adit. Tadi nih Mbak Fania nih nanya. Mas maaf, cara bikin background grafik plus cara ngeditnya gimana? Background grafik itu gimana ya? Boleh Mbak Fania on mic? On mic, boleh. Boleh, Mbak Fania. Mbak Fania ini setelah saya baca profilnya seorang dokter ya? Betul ya Mbak? Oh dokter, mantap. Iya, dokter muda masih. Oke, dokter muda. Ayo Mbak, kenapa Mbak? Kira-kira maksudnya? Jadi kan kalau misalnya bagaimana ya, kayak di format, di bagian format background itu ada height background grafik. High background grafik, oke. Iya, jadi kan kalau misalnya di kuliahan itu sempat sering pakai-pake template PowerPoint gitu kan. Terus di templatenya itu udah ada background grafik defaultnya. Jadi pas ditekan height background grafiknya itu hilang background grafiknya. Tapi backgroundnya masih ada. Jadi cuma ornamen-ornamennya doang gitu. Terus cara bikin background grafiknya gimana? Oh, maksudnya untuk menghilangkan backgroundnya ya? Enggak, bukan. Maksudnya cara bikin background grafiknya itu. Yang kalau misalnya diambil di template itu ada background grafiknya yang bisa di-hide. Itu cara bikin background grafiknya gimana? Ini untuk menambilkan data gitu ya Mbak? Kayak... Oh, bikin backgroundnya mungkin ya? Background yang gak bisa... Jadi kayak desain yang nempel di backgroundnya gitu. Oh, oke, oke. Ini masuk ke ini Mas Bre, Master sebenarnya nanti bikin Master PowerPoint-nya. Oh, oke, oke. Tapi kayaknya kita gak bahas dulu Mbak Fania ya di sini ya. Jadi kayak grafik desain ya? Kayak kita sebenarnya bikin ini, bikin template sebenarnya. Bikin template, nanti dia bikin jadi background. Jadi ketika bikin halaman baru, nanti backgroundnya sama Mas Bre. Di basic ini kita belum bahas ke situ Mbak Fania ya. Nanti mungkin di level up nanti bisa kita masukkan ke bahasan ini untuk bikin template juga Mas Bre. Oke. Jadi gitu ya Mbak Fania ya. Nanti atau bisa langsung jawab pria aja Mas Adit? Boleh, boleh, boleh ya. Nanti. Karena ini udah... Oh, ternyata gak kerasa Mas Bre. Sudah jam 21.28. Oh, iya, iya. Wah, Mbak Nur ini... Wah, keren nih. Koordinasi kunci kesuksesan tim. Mantap. Tapi lihat dulu ini. Ini maksudnya ini nanya nih, bukan quotes nih. Ternyata ada batasnya, mohon saran. Oh, iya. Oh, gak kelihatan sebenarnya ya. Nah, enak menurut saya gini Mas Adit. Mbak Nur, coba di share screen powerpoint-nya tanpa di share show deh. Boleh, boleh. Di ESC. Biasanya itu di peraturan transparansinya. Yes. Oke. Nah, Mas Bre mungkin bisa dicek dulu ya. Nah, oke. Yang pertama, Mbak tadi. Oke. Klik shape-nya. Oke. Kita lihat di gradient stop-nya ya. Mbak Nur coba ke paling ujung sebelah kiri. Wah. Ini harus satu warna nih, Mbak Nur. Jadi, oke. Yang pertama, gradient stop-nya itu harus satu warna ya. Jadi, kalau misalkan putih-putih semua. Hitam-hitam semua. Mau coklat-coklat semua. Itu yang pertama. Coba, boleh langsung di-edit, Mbak Nur? Enggak, ini Mas Bre masalahnya sebenarnya udah satu warna. Kayaknya. Ini udah satu warna. Belum ya? Belum. Itu masih. Oke, coba semuanya diganti satu warna. Ini mau warna apa nih? Ini coklat ya. Gradasinya warna coklat ya. Oke. Oke, di airdroper lagi. Oke, 100%. Oke, 100%, Mbak. Oke. Yang tengahnya 30 sampai 50. Kurangin, kurangin. Itu lebih, Mbak. Kurangin lagi, kurangin, kurangin. Di 37, coba. Di 37. Oke, stop. Yang terakhirnya 0 sampai 20. Oh, kelebihan, kelebihan. Di yang ke-15, nah. Coba. Coba cek lagi nih. Nah, enaknya menurut saya, ini biar lebih jelas, ditarik ke atas batasnya. Eh, yang tadi. Nah, itu tarik ke atas. Terus, 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 terus. Sudah. Coba di slideshow, Mbak Nur. Nah, udah nggak terlihat batasnya, ya. Nggak terlihat, ya. Paling kalau mau enak lagi sih, pakai hitam kali ya, Mas Hadid, ya. Biar lebih kontras, sih. Biasanya sih, kalau... Betul, kalau desain-desain sih, biasanya warnanya hitam, ya. Warna hitam sama putih, sih, biasanya. Oke. Biasanya memang pengen-pengen ekspor, Mas, bro. Iya. Mbak Nur ternyata itu, ya. Orang kambang. Oh, iya. Proyek, orang proyek. Mbak Nur. Oke. Wah, salah. Ternyata Mbak Nur itu cowok. Oh, cowok. Berarti Mas Nur Rahman. Waduh, Mas Adid nih ngomong, mbak-mbak. Oke, Mas Nur. Mantap, Mas Nur. Oke, kemarin kita juga dapat, ya, peserta dari... Dari Tambang, ya, Kalimantan. Kalimantan, ya. Oke, Mas Adid. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan kukul 21.30 di jam saya. Dan tidak terasa ternyata cepat, ya. Padahal baru dua teknik, ya. Iya, nggak terasa sebenarnya baru dua teknik. Dan masih banyak yang pengen kita share. Oke. Oh, udah cukup malam, kayaknya. Dan memang di basic kita sebenarnya bisa menggunakan teknik ini juga untuk berbagai desain. Saya juga banyak sekali pakai desain yang ini. Menggunakan gradasi dan menggunakan teknik. Merchap ini bisa dieksplore lagi lebih jauh lagi, Mas Nur. Mungkin sebelum kita tutup, boleh ditunjukkan dulu beberapa hasilnya. Atau core point itu bisa membuat apa aja sih? Kayak tadi pertanyaannya Mbak Fania. Nah, boleh nih. Ini boleh di-share. Mungkin di-share Instagram saya aja kali, Mas G, ya. Boleh. Tambah banyak. Biar teman-teman yang malam itu bersemangat untuk track ilmu dari powerpoint. Nah, teman-teman yang belum ngecek di Instagram saya, ini semuanya pakai powerpoint. Ini uploadan saya, bukan kemarin, tadi ya. Ini di buat di Instagram, Mas G, eh di Instagram, di powerpoint. Nah, ini saya juga bikin kreasi dengan grafik. Oke. Mungkin sekalian bisa dikasih tahu teknik-teknik namanya? Oh, iya. Kalau yang tadi itu apa? Nah, yang ini itu lagi tren, Mas G, ini namanya double exposure. Oke, teknik double exposure. Di gambar tangan ini, Mas Bre, ada gambar, apa namanya, ini gambar jalan, gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang ini, ini berkreasi dengan grafik, Mas Bre, ya. Grafik kreatif ini juga dibuat dengan menggunakan powerpoint. Oke. Ini yang flat design, Mas Bre. Ini menggunakan flat design, ini juga dibuat dengan powerpoint, Mas Bre. Oke. Ya. Masih banyak. Ini juga double exposure, ya. Oke, double exposure. Nah, ini, ini. Nah, ini sebenarnya remove background, Mas Bre. Oke. Nah, kerennya lagi ternyata powerpoint juga bisa nge-remove background, Mas Bre. Bisa remove background. Bisa remove background. Bisa dikombinasikan dengan teknik font to shape. Oke. Ya. Photo to font, gitu ya. Nah, ini namanya duotun, Mas Bre. Jadi, ada satu gambar, dia berwarna. Nah, background-nya kita bisa bikin jadi hitam putih atau warna lain. Ini namanya duotun, bisa dibuat juga di powerpoint. Gitu. Nah, ini ada out of box, Mas Bre. Seperti ini, ini gambar kapak. Jadi, di dalamnya ada gambar masuk sedikit bagian ke dalam tanda kutip, bagian lainnya keluar. Ini out of box. Dibuat juga dengan powerpoint. Ini namanya, apa ini? Saya lupa, Mas Bre, ya. Tekniknya. Out of box? Bukan. Oh, itu ini. Apa ini? Masking, ya. Kreatif masking. Kreatif masking. Ini saking banyaknya teknik, penamaannya saya lupa, Mas Bre. Tapi sebenarnya secara teknik, bisa lah, ya. Nah, ini masih banyak banget, ya. Ini semua dibuat dengan powerpoint. Yes. Jadi, kita bisa berkreasi dengan konten-konten yang menarik, dengan powerpoint. Apalagi ada dokter, nih. Waduh. Kalau sharing-sharing tentang kesehatan, gitu. Desainnya oke. Wah, keren banget gitu, Mas Bre, ya. Oke. Nah, untuk itu semua, kita juga akan menyediakan, ya. Jadi, teknik-tekniknya double exposure, kemudian graphic design, font to shape, kemudian remove background. Itu semua akan kami berikan kepada teman-teman. Dan sudah kami jadwalkan, ya, Mas Hadid, ya. Betul. Jadi, memang karena nggak akan cukup, sih, kalau misalkan cuma satu kali ketemu, Mas Bre, ya. Kita ada beberapa jadwal juga. Oke. Jadi, silakan catat buat teman-teman semua, para konteners. Tanggal 17 dan 18, oke. Ada konten design level up, dan ini dua hari, ya. Harap dipersiapkan tanggalnya dan waktunya kita mulai pagi, karena biar lebih refresh. Kemudian konten design for teacher-nya tanggal 21 Oktober 2020. Ini kami mulai di malam. Jadi, bagaimana kita membuat materi-materi khusus guru, ya. Karena kan sekarang sistem belajar daring, ya. Jadi, mau nggak mau kita harus bikin konten visual yang menarik. Kemudian, tanggal 25 Oktober 2020, ada creative carousel. Carousel ini, kalau teman-teman lihat di Instagram yang bisa digeser-geser. Jadi, ada dua gambar, jadi satu. Tadi kayak punya grafik saya yang Christian Ronaldo tuh, Mas Bre. Nah, itu creative carousel. Itu di tanggal 25 Oktober. Kemudian, tanggal 27 Oktober, creative photo editing. Ini salah satunya double exposure nanti, Mas Bre. Double exposure. Kemudian, tadi terakhir. Aduh, kok udah diganti aja. Masa di terakhir belum? Ini emang, Mas? Digital promotion, tanggal 30 Oktober. Pokoknya di bulan Oktober ini, silakan catat tanggal 17, 18, 21, 25, 27, dan 30. Yes. Jadi, kalau teman-teman yang ada yang mau join di level up, nanti bisa hubungi yang admin yang ngasih link ini. Ada nomernya juga di bawah. Atau bisa langsung daftar aja di link di bawah itu, Mas Bre. Oke. Jadi, kita sama-sama berkarya, Mas Bre ya. Mudah-mudahan diberikan sebuah karya yang oke lagi gitu ya, lebih bagus. Yes. Buat teman-teman yang ketinggalan tadi untuk download Google Drive-nya, untuk amunisi PowerPoint-nya, saya kirimkan lagi ya. Tuh, silakan. Sedot, download. Free. Jadi, buat teman-teman sekarang mau download, mau bikin konten gambar, pakai Pexel, Tixabay ya, jangan pakai Google lagi. Iya, aduh. Gambar orang nanti takutnya, Mas Bre ya. Sip. Jika berminat, langsung di booking tanggalnya dan silakan info ke admin kami di 08-11-9610-0371. Oke. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Mas Adit mungkin bisa kita foto bersama dulu kali ya. Oh iya, benar. Biasanya suka lupa. Aduh. Kita bisa foto bersama lagi nih buat kenangan. Dan video ini nanti akan saya share nanti di WA biasanya ya. Di WA ke bagian admin nanti kasih link-nya ya. Wow, level up ban link sama kreatif foto edit. Silakan hubungi admin aja Pak. Boleh ya, nanti. Oke. Bagian admin aja ya. Nah ini, saya tuh suka kalau udah mau foto baru pada muncul ya. Oh iya, betul, betul. Oke. Silakan. Udah semua ya, oke. Aba-aba di saya ya. Silakan di hitungan ketiga, silakan matanya melotot semuanya. Jadi kaget kalau PowerPoint itu bisa di share. Satu, dua, tiga. Oke. Di hitungan ketiga, silakan senyum selebar-lebarnya ketika Anda menemukan uang 10 juta rupiah di jalan. Satu, dua, tiga. Silakan di hitungan ketiga, teriak M tapi mingkem ya. Satu, dua, tiga. M. Oke. Thank you semuanya. Oke. Thank you Mas Adit. Thank you teman-teman semua. Semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat beristirahat. Jaga pola makannya. Jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa berkarya Mas Bre. Jangan lupa berkarya, posting di Instagram, tag Brega Selaksamana, Aditya San, dan Monten. Yes. Thank you banget teman-teman ya. Udah. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada talimat dan gulonan saya dan Mas Adit. Apalagi saya suka bercanda-bercanda Mas Re. Itu hanya untuk memeriakan suasana training kita. Iya, iya. Gak apa-apa. Oke. Wabidah itu. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas. Muhammad Ramdhani. Wah Pak Muhammad Ramdhani ini wajib. Wajib aku. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Siap Mas. Bagus Mas. Bagus. Nanti saya apa-apa. Pak Multon, halo. Mantap Pak Multon. Oh, selamat. Makasih ya. Iya Pak Multon. Mas Satria, mantap. Mas Adit, Mas Bre, izin live ya. Terima kasih. Iya. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat berwikend Ria ya. Selamat berwikend Ria. Kalau kita masih kerja. Thank you Pak Pras.